Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh How are you today my friend? How are you today? Kenapa deh? How are you today my friend? Alhamdulillah Excellent Wonderful Thank you Teman-teman Pembelajaran hari ini adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup Temanya Dan sub-temanya tentang pertumbuhan makhluk hidup Ada yang tahu pertumbuhan makhluk hidup itu dibagi menjadi berapa teman-teman? 100 100 Tumpah apa ini? Pertumbuhan makhluk hidup itu dibagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Angkat tangan? Nanti Pak Amja akan jelaskan ya Pak Dede nanti boleh bantu subscribe Pak Dede? Sudah Pak Teman-teman boleh lihat nanti ya Nah teman-teman sudah terlihat teman-teman Sudah Tadi kita masuk dalam tema Ciri-ciri makhluk hidup Dan Temanya adalah Pertumbuhan makhluk hidup teman-teman Boleh dibaca nanti disini ya Pak Dede bacakan Teman-teman perhatikan teksnya ya Yang ada di komputer ataupun HP-nya ya Pertumbuhan makhluk hidup dibagi menjadi tiga teman-teman Yang pertama Ya ada pertumbuhan musya Yang kedua Ada pertumbuhan hewan Yang ketiga Pertumbuhan tanaman dan tumbuhan Arti dari kalimat pertumbuhan Berarti dari kata tumbuh Ada pertumbuhan Terlalu besar Betumbah tinggi Betumbah berat 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 Jadi Jadi Perkembuhan Terlalu besar Itu Terlalu besar Semakin besar Meninggi Dan dapat berkembang Bia teman-teman Ada yang tahu Apaan perkembangan Manusia Ada yang tahu dari awal tahapannya apa aja teman-teman Ada yang tahu angkat tangan Ada yang tahu Melahirkan kan bertelur Iya sebelum melahirkan Teman-teman Pak Amja jelaskan ya Sebelum melahirkan kita itu masih di dalam rahim ibu Yaitu masih dalam embryo atau sartelur Setelah sartelur Barulah menjadi cabang bayi teman-teman Atau calon bayi Di dalam rahim ibu teman-teman Perhatikan ya Kita itu hidup kurang lebih 40 minggu Kita dibawa oleh rahim ibu 40 minggu teman-teman Wah Betapa beratnya ya ibu-ibu kita Menangguh beban kita dalam perut ya Makanya kita harus patuh pada ibu kita teman-teman Karena ibu kita 40 minggu bayangkan Membawa kita di dalam perutnya Setelah itu baru ibu kita melahirkan Yang tadi Ainun bilang benar Nih boleh dibaca ya teman-teman ya sebentar Ya pertumbuhan manusia Tahap pertumbuhan sebelum kelahiran Dari sartelur yang berhasil dibuahi Menjadi janin atau cabang bayi Yang berada pada rahim atau perut ibu kurang lebih 40 minggu teman-teman Tahap pertumbuhan dan perkembangan Setelah kelahiran Masa ibu itu melahirkan diri kita Atau yang disebut namanya bayi Kalau melahirkan bayi namanya teman-teman Nah selanjut lagi Tahap pertumbuhan dan perkembangan setelah kelahiran Kita yang di bawah 0 sampai 5 tahun itu disebut dengan Balita teman-teman Siapa disini yang punya dede bayi yang ketengah Ada yang punya dede bayi Ada tidak Iya Kalau dede bayinya masih 0 sampai 5 tahun disebut dengan Balita teman-teman Nah selanjutnya teman-teman perhatikan Tahap pertumbuhan anak-anak Yaitu pada diri teman-teman sekarang Yaitu usia 6 sampai 10 tahun Disini siapa yang umurnya 8 tahun Angkat tangan Yang umurnya 8 tahun Wah dah gila Ada siapa Niko Kayak Nailah Pozy umurnya berapa tahun Disini siapa yang umurnya udah 9 tahun Angkat tangan 9 tahun Selanjutnya 9 tahun Iya Teman-teman Itulah yang disebut dengan masa anak-anak Teman-teman Ya dimana masa teman-teman sekarang Kiri masa anak-anak teman-teman Disini Pambia akan menjelaskan ciri Ketika teman-teman masih anak-anak Mulai berpikir Rasa ingin tahu yang besar Mempunyai keinginan Mengenal baik atau buruk Dan emosinya selalu berubah-ubah Disini siapa yang selalu meminta Misalnya mainan kepada orang tua Angkat tangan Siapa yang suka meminta mainan Kepada orang tua Kayak jarang Siapa yang suka meminta hadiah Hadiah ketika ulang tahun Ada Jarang Jarang Alhamdulillah teman-teman Kita Buat bukan tidak meminta ya Kepada orang Orang tua teman-teman ya Karena akan memberatkan orang tua Apalagi kalau misalnya orang tua kita Tidak mampu teman-teman Misalnya kita ingin membeli mobil-mobilan Harganya mahal Wah orang tua kita berat Padahal susah payah Susah membelinya Ya disitulah Kita mempunyai rasa keinginan Pada usia 6-10 tahun Disini siapa yang tahu Sifat baik dan sifat buruk Angkat tangan Nailah Bagaimana nanya sama Nailah Nailah sebutkan Contoh sikap baik Yang Nailah ketahui Sikap baik Ciri-ciri sikap baik Yang Nailah ketahui apa Nailah boleh dianggur Ya ciri-ciri sikap baik Yang Nailah ketahui apa aja Ada yang tahu Coba sekarang coba Akhilah jawab Pertanyaan panjang Mungkin Nailah lagi gangguan ya Nah Akhilah Sebutkan ciri-ciri sikap baik Yang Akhilah ketahui Patu-patu kepada orang tua Ya good job Itu adalah ciri-ciri Sikap baik Yang kita miliki teman-teman Harusnya patu kepada orang tua Sekarang apa lagi Coba ciri-ciri sikap buruk Teman-teman Coba sekarang pahamnya Tanya sama Rania Yang sebutkan ciri-ciri sikap baik Yang Rania ketahui Ciri-ciri sikap baik Yang Rania ketahui Membantu membersihkan halaman rumah Contohnya bisa menyapu Mengepe atau memungut sampah Oke teman-teman lanjut ya Baca boleh dibuahnya Yang Pak Amja kasih kursor ini Perhatikan Tahap pertumbuhan remaja Ini adalah tahap pertumbuhan pada manusia Pada usia 11-18 tahun Remaja itu bisa dibilang Dengan kakak-kakak kalian teman-teman Yang sudah umurnya Yang sudah usianya SMP atau SMA Ciri-cirinya Teman-teman boleh perhatikan Teman-teman Tidak mencoret-coret Teman-teman Perhatikan terlebih dahulu ya Perhatikan Ciri-ciri remaja Perubahan fisik Baik laki-laki Suaranya menjadi besar dan Suaranya menjadi besar dan Biasanya yang ketiga Tumbuh Tidak mencoret-coret dan Biasanya menjadi besar dan Teman-teman Ya terus Ciri-cirinya Kalau pada remaja Kita tuh ada jakun Teman-teman Laki-laki Sebuah jakun Jakun Suara jakun Ya dan Kalau pada perempuan Itu akan memandang Buah dadanya Teman-teman Oke lanjut lagi ya Tahap pertumbuhan Teman-teman Atau orang tua Teman-teman Perhatikan Ini biasanya Berada di usia Tahap perkembangan Manula dan orang tua Usia 50 tahun Ke atas Ya itu ya Mungkin orang tua Pak Hamzah Yang mungkin umurnya 50 tahun ke atas Di sini ada orang tuanya Yang umurnya 50 tahun ke atas Teman-teman Ada yang orang tuanya Yang umurnya 50 tahun ke atas Ya mungkin kalau gak ada Mungkin kakek atau nenek kalian ya Ciri-cirinya Berkembangan orang tua Teman-teman Perhatikan Ini yang Pak Hamzah tunjuk ya Penuh Fungsi organ-organ Teman-teman Jadi kalau udah tua itu Fungsi organ-organ tubuhnya Melemah Gerakan tubuh menjadi lambat Beda dengan anak muda Atau anak remaja Teman-teman Kalau dari contoh Gerakan berlari Kalau orang tua larinya Pasti pelan Beda dengan anak remaja Larinya pasti cepat ya Tubuh menjadi cepat Lati Penyakit Iya Yang terakhir Gampang terserang Penyakit pada tubuh Bedanya Kalau orang tua Dengan anak muda Kalau anak muda itu Kuat teman-teman Karena organ-organ tubuhnya Masih berfungsi dengan baik Kalau orang tua itu Gampang sakit-sakitan Teman-teman Jadi yang harus di jaga itu adalah Pola makannya Di sini perhatikan teman-teman Ada gambar Ini ketika kita di dalam Perut ibu Gambarnya seperti ini teman-teman Nah ini ada sar telur Terjadilah cabang bayi Calon bayi teman-teman Di sini kurang lebih 40 minggu Kita berada di dalam Perut ibu Iya Nah di sini Siapa yang punya gambar Yang punya ade bayi Seperti ini gambarnya Ada yang punya ade Ada Fazila punya ade Fazila Yang punya ade Ada Ini Ya ini gambar Balita Teman-teman Usia 0-5 tahun Nah di sini tahap perkembangannya Ini dia balitanya Mungkin baru bisa merangkak Di sini sudah bisa duduk Teman-teman Nah di sini Selumuran anak TK Atau playgroup Teman-teman Perhatikan Nah di sini gambar Anak-anak Atau seusia Teman-teman sekarang Ini gambarnya Perhatikan Yang paham Jangan tunjuk ya Gambar anak-anak Nah di sini Ada gambar anak Yang sudah tumbuh remaja Seperti ini teman-teman Posturnya lebih tinggi Ya dibandingkan dengan Postur anak-anak Nah di sini ada Gambar orang tua Ya ini hanya gambaran saja ya Teman-teman ya Gambar Ketika kita sudah tua Kita akan menjadi seperti ini Teman-teman Nah ini kalau kita sudah menjadi Kakek dan nenek Di sini siapa yang masih punya Kakek dan nenek Angkat tangan Yang masih punya kakek dan nenek Ya bisa ya Pahamnya sudah tidak Pahamnya sudah tidak Pahamnya Ya masih punya teman-teman Kalau masih ada Kakek dan neneknya Mungkin nanti sebentar lagi Kebaran ibu ada Atau kebaran lagi Teman-teman bisa berkunjung Tukur rumah kakek dan neneknya Nah lanjut ya Ke nomor dua Teman-teman perhatikan aja Teks yang di sini ya Pertumbuhan Pada hewan Teman-teman Pertumbuhan Dan perkembangan Pada hewan Terbagi menjadi Dua fase Yaitu fase Embryonik Digot hingga Embryo Ini adalah Sertelur teman-teman Embryo Dan pasca Embryonik Dua Nah disini ada artinya Fase embryonik Merupakan Fase pertumbuhan Dan perkembangan Yang dari Digot Hingga Embryo Ini adalah Sel Perma Pada hewan Menjadi Sel telur Fase Fase embryonik Merupakan Fase pertumbuhan Dan perkembangan Makhluk hidup Setelah Fase embryonik Atau Fase embryonik Metamifosis Dan Regenerasi Tahapnya adalah Tahapan cabang Bayi Teman-teman Nah Tahapan embryo Yang disebut adalah Tahapan Penyatuan Sertelur Pada hewan Tahap Pasca embryo Perhatikan teman-teman Yang panik tunjuk ya Perjadi Pertumbuhan Dan perkembangan Menjadi Individu Dewasa Artinya Siap Menghasilkan Keturunan Atau Berreproduksi Oke Disini teman-teman Ada yang Perkembangan Makhluk hidupnya Dengan cara Metamorfosis Ada yang tahu Hewan apa yang Perkembangannya Dengan metamorfosis Ada yang tahu Ya Ada yang tahu Coba Perkembangan Sembukan Hewan Dengan cara Metamorfosis Hewan apakah itu Pupu Pupu Good job Pupu Pupu Terus apa lagi Metamorfosis Semut Semut Kurang tepat Teman-teman Sudah lagi Coba Amel Sebutkan Hewan yang Berkembang Biak Dengan cara Metamorfosis Amel Ulat 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 Iya Benar Ulat Terus Coba Kinan Sebutkan Hewan Yang berkembang Biak Dengan cara Metamorfosis Oke Ada yang tahu Hewan yang Suka hidupnya Digot Kecoa Ada yang tahu Binatang kecoa Kecoa Mau Iya Itu adalah Salah satu Binatang Yang berkembang Dengan cara Metamorfosis Teman-teman Kodok Di Iya Kodok atau katak Juga itu Metamorfosis Teman-teman Kodok atau katak Metamorfosis Coba sekarang Kodok Kodok hidupnya Mana teman-teman Di udara Apakah hidupnya di udara Katak dan kodok Di udara Katak dan kodok Bukan jarat Dan di udara Juga bisa hidup Di jarat Dan di air Oke Selanjutnya teman-teman Fokus ya Alhamdulillah teman-teman Sudah mulai Perintah Kalau belum Fokus Panja Kan setelah Terlebih dahulu Materinya ya Nah yang tadi Disebut dengan Metamorfosis Lagi menjadi Dua teman-teman Dan terjadi Pada Persesuhan Hewan Yaitu Perhatikan Yang panjang Kodok Metamorfosis Sampurna Atau Tapa sahaja Metamorfosis Metamola Ahalmetamorfosis Pupak Adalah Telur Larva Pupak Imago Contohnya Biasanya Terdapat pada Hewan Katak Teman-teman Ada yang tahu Nyamuk Hewan nyamuk Tahu 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 Biasanya Yang suka Menggigit kita Ketika kita Sedang tidur Itu adalah Hewannya Nyamuk Ada yang tahu Lalat Lalat Tahu Tahu Alat Hidupnya Dimana Biasanya Sering kita Lihat Di darat Di Sampah Di darat Tapi yang lebih Tempatnya Adalah Di tempat Di tempat Sampah Ikut Dan Pupu Ini adalah Contoh Hewan Dengan Pertumbuhan Metamorfosis Sampurna Teman-teman Oh Wey Metamorfosis Tidak Sampurna Teman-teman Perhatikan Metamorfosis Tidak Sampurna Atau Bahasa Ilmiahnya Hemimekabola Hewan Tidak Mengalami Maksudnya Pupa Atau Kepompong Itu yang terjadi Pada Ulat Atau Contohnya Hewan Melalang Ada yang tahu Hewan Melalang Biasanya Dapat Dijumpai Dimana Makanan Hewan Melalang Dapat Dijumpai Hingga Tanaman Atau Bunga Tanaman Bunga Kita dapat Dijumpai Hewan Melalang Jangkrik Ada yang tahu Hewan Jangkrik Jangkrik Jangankrik Jangankrik Yang Makan Sangkrik Itu adalah Makanan Jangkrik Kecua Ada yang tahu Kecua 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 Alang Iya Dan capung Teman-teman Capung Perhatikan Nah disini Ada gambar Ada gambar Hewan sapi Nah disini Adalah Masa pertumbuhan Hewan Mamalia Teman-teman Ya Disini ada Telurnya Ketika dia Dibuahi Menjadi Telur Dia Dierami Dan menjadi Anak sapi Yang melahirkan Menjadi Sapi Sapi Dewasa Menjadi Sapi Dibuahi Menjadi Sapi Dibuahi Lagi Menjadi Sertelur Teman-teman Ini adalah Hewan Teman-teman Teman-teman Praktikan Gambarnya Metamorfosis Sempurna Metamorfosis Sempurna Contoh Hewannya Adalah Katak Atau Kodok Nah disini Ada awal mulanya Dari Telur Kecebong Ada yang pernah Ngelihat kecebong Terima Tertulur Tertulur Ya biasanya Hidupnya Di air Yang agak Kotor Kecebong Ya Terus Keduanya Kecebong Berkaki Lanjut lagi Katak Nah disini Binatang yang Paling indah Kupu-kupu Mempunyai Warna-warni Ya kan warnanya Iya Kupu-kupu Ini adalah Metamorfosis Sempurna Karena Ada Awal mulanya Dari Kepompong Ya nih Kupu-kupu Menjadi telur Atau larva Dan pupa Kupa itu adalah Kepompong Lalu menjadi Kupu-kupu Kembali Teman-teman Nah disini Ini perhatikan Nih Kalau teman-teman Tidak tahu Hewan jangkrik Ini adalah Namanya Jangkrik Oke Yang paham Jatunjuk Ini adalah Namanya Hewan jangkrik Teman-teman Hewan jangkrik Termasuk Dalam Pertumbuhan Morposis Tidak Sempurna Disini Dia tidak ada Namanya Kepompong Langsung telur Langsung lah lahir Jangkrik Ketil Yang disebut dengan Niva Lalu Iago Nah Jangkrik Dewasa Itu adalah Contoh Hewan Metamorfosis Tidak Sempurna Perhatikan Ini Ada lagi Hewan Metamorfosis Tidak Namanya Kecoa Kecoa Sama dengan Halnya Jangkrik Berasa Dari Lanjut Dan terakhir Teman-teman Perhatikan Pertumbuhan Pada Tanaman Atau Tumbuhan Siapa yang Tahu Biasanya Awal mulanya Buah itu Berasal dari Mana Asal awalnya Buah Buah Beratikan Bukan Buah Asal Berada Dari Bukan Teman Ini Perhatikan Pula Tahapannya Adalah Biji Lalu Adalah Tahapan Berkecambahan Bukan 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 Teman-teman Nah Disini Terus Tahapan Pertumbuhan Pada Tamaman Tahapan Pertumbuhan Berliner Apa Ladi kan Ya Lanjut Lagi Kepada Tahap Pertumbuhan Batang Selajari Biji Lalu Lanjut Lagi 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 Batangnya Ada Daunnya Tuntuk Daun Dan Menghasilkan Buah Yang tadi Pau Ditebut Nah Disini Gambarnya Teman-teman Perhatikan Gambarnya Disini Adalah Contoh Pertumbuhan Pada Tanaman Jagung Ini ada Biji Kacik Tambah Tanaman Vegetatif Tanaman Bukan Bunga Dan Menghasilkan Buah Jagung Nah Ini pada Pohon Pohon Meranti Teman-teman Yang tidak Tumbuh Buah Tapi Hanya Daun Yang Lebat Biji Kecamba Meranti Tingkat Panjang Tingkat Tiang Dan Tingkat Tegakan Daunnya Sudah Banyak Oke Teman-teman Boleh Buka Buku Sainnya Halaman 56 56 56 56 56 Oke nanti materinya Panjang tetap kirimkan ya Biar teman-teman Sebagai bahan ajar Di rumah Bahan Di rumah Kembali Karena materinya Yang Buku Panjang 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 Pancari Tampangan Dating Luar Ya Jadi Panjang Kan Kirim Anjir Terinya Ke Hukum Masih Lantai udah hilang 53 56 coba laribel baca laribel siapa coba baca laribel coba anak kita temukan dulu apa itu laribel judulnya apa judul atasnya lihat dulu baca harus teliti ya dilihat dulu ada pakaian tulisannya di atas teman-teman silahkan baca lagi laribel coba amati pertumbuhan badanmu apakah terjadi perubahan pada dirimu sekarang dibandingkan dengan satu tahun yang lalu berat badan dan tinggi badanmu sekarang tidak sama dengan berat badan dan tinggi badanmu satu atau dua tahun yang lalu sekarang tubuhmu lebih besar dan lebih tinggi hal tersebut membuktikan bahwa kamu mengalami pertumbuhan beberapa tahun lalu tubuh kecil kini tubuhmu tumbuh menjadi lebih berat dan tinggi hewan juga mengalami pertumbuhan contohnya tubuh bebek menentas jadi anak bebek anak bebek akan tubuh menjadi bebek kelas tumbuhan juga mengalami pertumbuhan biji yang ditanam akan tumbuh menjadi kecamba kecamba akan tubuh menjadi tumbuhan delasa pertumbuhan tanaman dari biji hingga menjadi tanaman muda tubuh bebek membutuhkan waktu sekitar dua pertumbuhan hari ke dua puluhan tubuh bebek yang selalu menentas kecamba menjadi bebek dewasa oke terima kasih Claribel oke teman-teman disini kata gambar tumbuhan pada manusia kecewa dan tanaman disini misalnya ketika kita masih anak-anak atau balita ini yang disebut dengan balita 0-5 tahun yang gambarnya Pak Amja setunjuk menjadi anak-anak yang usianya 11-18 tahun iya teman-teman disini ada bebek nih contoh pertumbuhannya dia asalnya davi telur siapa yang pernah makan telur bebek yang pernah makan telur bebek biasanya telur bebek dapat dimukai pada sambungan matabak telur teman-teman nah itu banyak kalau bebeknya telur bebek teman-teman tunjuk itu tanpa matabak telur itu tuh pasti teman-teman melihat bebek ya lanjut lagi semula menjadi teman-teman lalu melahirkanlah anak-anak bebek menentas semula menjadi anak bebek teman-teman semula menjadi anak bebek terakhir menjadi bebek dewasa nah ini pada tubuhan perhatikan dari biji menjadi kesambar kesambar akar batang dan wah teman-teman perhatikan ya ini adalah ciri-ciri percumaan pada tanaman atau tubuh percumaan oke Pak Amja akan mengumpulkan kembali maksudnya tadi Pak Amja ajarkan dengan cara bertanya kepada teman-teman apakah teman-teman memperhatikan yang tadi Pak Amja berikan Pak Amja akan bertanya satu orang satu orang ya Pak Amja pilih ya itu mau ingat kembali materinya tadi Pak Amja ajarkan setelah pertumbuhan tahapan percumaan manusia awal tahapan pertumbuhan manusia apa jalan yang tadi Pak Amja sebut tahapan pertumbuhan manusia itu apa aja dari awalnya ayo Alam bisa jawab bayi iya bayi terus apa lagi sebelum bayi itu ada ini yang namanya ser telur yang berada di bayi-bayi barulah menjadi bayi cabang bayi apalagi apalagi Alam lanjut balita iya good job balita terus apalagi balita umurnya 0-5 tahun apalagi Alam dua lagi Alam iya anak remaja teman-teman good job Alam terakhir apa Alam ini ini orang dia ya orang tua atau orang dewasa manua manusia lanjut usia teman-teman kasih atas jawabannya sekarang coba paham jatanya kepada Aubry Aubry sebutkan pertumbuhan pada hewan 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 saya tahu Aubry boleh jawab sebutkan pertumbuhan pada hewan tahapan pertumbuhan pada hewan Aubry apa Aubry boleh di-unmode dulu Aubry bayi anak dan dewasa iya dari bayi anak bayi balita anak di sama halnya dengan tumbuhan metamorfosis teman-teman jadi cabang bayi terus lahirlah bayi bayi anak 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 hewan dewasa menjadi hewan yang dewasa itu adalah pertumbuhan pada hewan akhirnya dewasa ini itu diwasa yang bertumbuhnya dengan cara metamorfosis sempurna Hewan apa aja Yang tubuhnya Dengan cara metamorfosis sempurna Mati-in 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 Teman-teman mohon maaf Screen-nya boleh dimatikan Teman-teman Ada yang boleh matikan Teman-teman Sampai tanya-tanya Hewan Kenapa yang pertukupannya Dengan cara metamorfosis Sempurna Yang tadi paham-teman berikan materinya Hewan mendengarkan dengan baik-baik Di data materinya Coba boleh dibantu sama Naila Naila Dengan suara Pak Hamzah Sebutkan Hewan yang pertukupannya dengan metamorfosis Sempurna Naila Kata Kupu-kupu Kupu-kupu Apalagi Telornya Barulah Barulah Terima kasih Naila dan Nailun Sekarang coba Pak Hamzah Tanya kepada Akhila Akhila siap Sebutkan hewan yang masa pertumbuhannya menggunakan pertumbuhan metamorfosis tidak sempurna Hewan apakah itu yang pertumbuhannya dengan menggunakan metamorfosis tidak sempurna Hewan apakah yang pertumbuhannya dengan metamorfosis tidak sempurna Fajila boleh bantu Fajila Hewan apa yang pertumbuhannya dengan metamorfosis tidak sempurna Tidak sempurna Ada yang tahu Milion Lupa ya teman-teman ya Terakhir coba Pak Hamzah Tanya kalau tidak ada yang tahu Pak Hamzah akan jawab Coba Niko Kayak Sebutkan hewan yang metamorfosisnya tidak sempurna Contoh hewan yang pertumbuhan metamorfosisnya tidak sempurna Hewan apakah itu Kucing Kucing itu bukan metamorfosis teman-teman Dia dengan cara melahirkan Kucing that Kucing Tadi apa yang disebut Nailla Kucing Apalagi Kucing 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 Ya Aca tadi bilang jangan kucing Belalang Terus apalagi ya belalang Terima kasih Niko Kucing Apalagi apa yang tahu Kucing Oke itu Aku tahu ciri-ciri hewan yang metamorfosisnya tidak sempurna Sampurna, teman-teman. Oke, sekarang sebutkan tahapan pertumbuhan pada tanaman atau tumbuhan. Coba boleh jawab, Lutfi. Lutfi, sebutkan tahapan pertumbuhan pada tanaman. Tahapan awalnya apa aja, Lutfi? Boleh jawab, Lutfi. Lutfi, fokus. Lutfi, fokus. Coba, siapa yang mau itu? Satria, sebutkan tahap pertumbuhan pada tanaman, Satria. Tahap pertumbuhan pada tanaman, apa aja? Ada tahu, coba. Siapa yang berani jawab, angkat tangan? Tahap pertumbuhan pada tanaman, Saribel. Lari, boleh bantu. Tahap pertumbuhan pada tanaman, Saribel. Iya, dong. Tanah. Pertumbuhan pada tanaman. Ya, pertumbuhan pada tanaman, apa aja, Saribel. Lari, biji. Ya, terus apa lagi? Tunas. Apa lagi? Biji ke, kecambah, teman-teman. Setelah biji kecambah, apa lagi? Batang. 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 Ya, terus batang tumbuh daun. Setelah batang tumbuh daun, ya itu menghasilkan, Bo. Dua. Oke. Teman-teman, kita sudah terasa ya. Di setiap terasayun hari ini, sudah mau habis, teman-teman. Oke, teman-teman, perhatikan sekali lagi. Gila, baik itu guru siapapun. Ketika guru memberikan materi, teman-teman harap tenang dan fokus. Jadi, ketika gurunya menanya kembali, teman-teman bisa menjawab. Ya, nanti lain kali lebih fokus lagi ya, teman-teman. Ketika guru-guru sedang memberikan materi, bukan hanya pahamnya saja. Guru-guru yang lain pun sama, teman-teman harus fokus. Agar teman-teman dapat mengerti dan paham. Teman-teman, tidak perlu khawatir, materinya nanti Pak Hamja akan kirim. Kalau bisa, teman-teman, print. Ya, nanti tempel tuh di buku sainnya. Nanti lalu dibaca-baca nanti kita. Teman-teman dapat ya. Ini alat buat print. Kita kembali tuh materi yang tadi Pak Hamja lancarkan. Oke, teman-teman. Pak Hamja, mohon maaf lahir dan batin, teman-teman. Pak Hamja, mohon maaf lahir dan batin, teman-teman.